DPRD Kota Pontianak menggelar rapat paripurna ke-14 masa persidangan 3 tahun sidang 2021-2022 yang beragendakan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap pidato penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Pontianak tentang perubahan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2022. Pandangan umum ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan tingkat pertama pembahasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah melalui pidato Wali Kota Pontianak. Pandangan umum fraksi-fraksi ini sebagai sarana pengkajian terhadap peraturan daerah yang disampaikan oleh pemerintah Kota Pontianak. Sebagai acuan bagi badan anggaran DPRD Kota Pontianak dalam melakukan pembahasan internal dan pembahasan bersama pihak eksekutif pemerintah Kota Pontianak. Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Firdaus Zarin menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan bisa ditanggapi Wali Kota Pontianak seperti angka kemiskinan hingga pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Begini, perubahan tadi itu kan mengevaluasi perjalanan-perjalanan sampai bulan Agustus ini belum bisa sehat ya, tapi kan gak akan dikerjakan. Pasti presentasenya dari target ini, kan pasti akan dicampai. Kan ini masih berjalan. Dan catatan-catatan tadi bisa ditanggapi oleh Wali Kota Besok. Jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Ada tujuh fraksi. Firdaus Zarin menambahkan setelah agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak ini, kemudian paripurna akan dilanjutkan dengan agenda pidato jawaban Wali Kota Pontianak atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut. Maulid Pond TV memberi tekan.